Jika ada yang berkata bahwa ulama' terpedahu itu tiap pernah ada yang menghimbau untuk menghidupkan malam Nisu Syaban kemudian setelah itu sudah berdosa begitu mengatakan ulama' dulu gak ada menghimbau kemudian mereka mengatakan kebalikannya menghidupkan malam Nisu Syaban adalah bitnah wah ini kacau keutamaan malam Nisu Syaban apa ada keistimewaan malam Nisu Syaban ada banyak riwayat hadis dari Nabi SAW tentang keutamaan malam Nisu Syaban antaranya hadis pertama hadis yang dikatakan oleh Imam Ahmad Ibn Majah Tirmidhi Ibn Hibban dan Ibn Hibban mengatakan hadis ini adalah suhih kita yakin Ibn Hibban pengetahuannya tentang hadis jauh di atas kita dia mengatakan hadis ini suhih biarpun pada akhirnya dikatakan oleh orang lain itu hadis tidak suhih yang jelas Ibn Hibban sendiri mengomentari hadis ini adalah hadis suhih anak Aisyah tadi dari Syedha Aisyah radiyah ta'ala anha kalat dulu berkata waqattu Rasulullah aku kehilangan bakindan Nabi karena waktu itu bakindan Nabi seharusnya bersama Siti Aisyah di rumah Siti Aisyah cuma di tengah malam Nabi tidak ada waqattu Rasulullah aku kehilangan Nabi leilatan pada suatu malam waqarajtu kemudian aku keluar cari kemana waidha wa bilbaqi ternyata Nabi ada di Baki semoga nanti semua sampai Madinah jadi ada rumah Nabi yang sekaligus sekarang yang sekarang jadi makom Nabi makbarah itu kalau kita menghadap ke Keblat begini maka kita ke arah kiri lurus dari makom makom Nabi ke arah kiri lurus itu kurang lebihnya berapa puluh atau belasan meter atau mungkin dua puluh meter atau tiga puluh meter paling panjang atau mungkin sampai lima puluh lah pokoknya lurus maju sedikit itulah Baki Baki Al-Gharqat makam kuburan disitu banyak sahabat Nabi dan juga putra-putra Baki dan Nabi dimakamkan disitu Nabi rumahnya disitu faqala kemudian Nabi berkata kenapa Aisyah kau takut disiasiakan kau kenapa nyari disini aku kira kau ke rumah yang lain ya Rasulullah faqala Nabi menjawab inna Allah Azza wa Jalla Allah maha mulia maha agung yanziu lailatan nisfi min sya'ban turun setiap malam di susa'ban ila samaid dunya ke langit dunya makna nuzul disini harus dijelaskan oleh para ulama bukan Allah turun memerintahkan malaikat-malaikatnya yang turun adalah rahmatnya karena Allah tidak memerlukan tempat dan Allah jangan katakan Allah bertempat jika ada kalimat-kalimat yang seperti ini harus segera kita maknai yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah kemudian Allah menyeru dalam riwayat lain menyeru malaikat yang menyeru kemudian Allah mengampuni liaktar min adadi sya'rih ghanami kilab kemudian Allah setelah saat itu mengampuni dosa-dosa hambanya yang dikatakan sebanyak rambut bulu domba bandi kilab bandi kilab itu satu kabilah yang punya kekayaan buahnya jadi binatang ternaknya banyak maksudnya apa orang yang paling ternak yang paling banyak binatang ternaknya disebut oleh nabi dan bukan binatangnya bulunya bulunya kan banyak banget ternaknya banyak maksudnya apa mubalahah bahwasanya Allah mengampuni dosa hambanya yang sangat banyak-banyak sekali berarti malam ini susahban ada sesuatu yang istimewa sampai nabi perlu datang ke tempat khusus baki memangnya kalau kalau baki harus dongkrong begitu kemudian nabi berbicara tentang pengampunan nabi dongkrong begitu ya gak kebayang kalau seperti itu tentu ada yang dilakukan apa sekedar keluar maka harus kita pahami nabi seorang abid ahli ibadah tentu ada hal yang dilakukan dari kebaikan kebaikan yang jelas ini menunjukkan bahwa di malam itu ada sesuatu malam ini ada sesuatu riwayat lain dari sayyidina al-abid kalau Rasulullah bersabda jika ada malam nisu syaban sianglah puasalah kamu di malam harinya dan siang harinya sengaja kami sebutkan disini yang disuruh menyeru malaikat Allah menyeru tapi nanti yang diperintahkan malaikat menyeru siapa yang minta ampun akan aku ampuni siapa yang minta rizki akan aku beri rizki siapa yang punya sakit maka akan aku kesembuhan jadi terus Allah menyeru siapa yang punya hajat siapa yang punya keperluan akan aku kabul dan memang kita sebutkan di ujung sini banyak hadis ini ditolak anggap saja kalau ditolak ada hadis yang suhih nanti dengan jika kami hadirkan hadis yang biasa dihadirkan oleh umat akan tapi kita juga sebutkan siapakah ulama yang menganggap bahasanya hadis itu dianggap hadis ketiga Abu Nu'aim nah ini hadis ini yang mentashih orang muta akhirin banyak bahkan dari orang-orang yang anti nisu syabanan ini ternyata juga mentashih hadis ini hadis Abu Nu'aim ini dari Nabi dari Nabi s.a.w Allah akan melihat dengan khusus pandangan khusus kepada hambanya di malam nisu syaban kecuali orang yang menyukutkan Allah atau orang yang punya kebencian dendam diantara sesama ini hadis ditashih oleh para muhadithin juga dianggap sahih hadis ini bahwa di malam nisu syaban Allah akan membagi pengampunan kecuali orang yang punya dendam dan yang menyukutkan Allah hadis keempat riwayat oleh Ibn Majah dari Abu Musa al-Ash'ari Allah mengampuni hambanya kecuali mereka menyukutkan pada Allah dan yang memutus atau yang membuat permusuhan kebencian baik ada riwayat banyak hadis ini juga diratakan oleh Ibn Hibban dalam kitab suahinya dari Sayyidina Muad bin Jabal bukan dari Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari Sayyidina Muad bin Jabal baik hadis ini hadis ini diwatkan juga oleh Ibn Hibban dalam kitab suahinya dan juga diwatkan Imam Bazar Ibn Hibban meriwatkan dalam kitab suahinya hadis ini Ibn Bazar dan Imam Mbah Haki dari Sayyidina Bakar Siddiq juga dari Abu Musa al-Ash'ari dari Sayyidina Muad bin Jabal ada memang ini harus jadi tatatan banyak bakar hadis yang mengatakan lemah pada hadis-hadis tersebut khususnya hadis yang pertama dan kedua jangan sampai dianggap kita memasukkan hadis lemah dan sebagainya kita harus kita hadirkan dan kita akui bahasanya untuk hadis yang kedua yang pertama dan kedua memang Pak sangat banyak yang melemahkannya akan tapi ada sebagian dari mereka yang juga menghukumi kebenaran hadis-hadis tersebut khususnya hadis yang ketiga dan keempat karena ketiga dan keempat banyak ditasrih oleh orang mutakhirin yang katanya bahkan kelompok orang yang paling antipati dengan nasib syakbanan tapi ternyata hadis ini tasraih waktu ditanya kenapa komentar seibaratnya mereka menjelaskan pengikut-pengikutnya mentasraih hadisnya kemudian di asisnya ini tidak menunjukkan kita harus beramal ini, ini, ini banyak macam-macam hujah yang dihadirkan padahal hadis ada tentang keutamaan malam itu artinya riwayat-riwayat tersebut tidak semuanya disepakati kelemahannya jika demikian adanya maka sangat diperkenankan untuk menggunakan hadis tersebut karena tidak disepakati kelemahannya ada yang tidak disepakati kelemahannya berarti tentu sangat sah jika kita masih meyakini adanya keutamaan malam nisu syakban tujuannya adalah untuk mendorong orang agar beramal baik baik kemudian dari riwayat ruhat sebanyak itu yang do'if ada tentunya yang do'if setelah mengerti dibuang tapi kan tidak semuanya lemah ada yang so'eh maka dari dasar yang so'eh inilah muncul pendapat-pendapat ulama empat matahab ulama empat matahab dalam kitab lataiful minat ma'arifnya dan yang lainnya yu'azimunaha mengagungkan malam nisu syakban wa yajtahiduna berusaha serius semangat fiha di malam nisu syakban ila ibadati dalam ibadah wa anhum akhadan nasu fadlaha wa ta'zimaha dari mereka inilah ulama-ulama mengambil pemahaman tentang pengagungan terhadap malam nisu syakban Ibnu Hajar melanjutkan Ibnu Hajar melanjutkan kata beliau waktalafal ulama'u waktalafal ulama'u ahli syami fi sifati ihya'iha ala qolaini cuman setelah mereka bersepakat basahnya orang pada menghidupkan malam nisu syakban kemudian mereka bertanya cara menghidupkannya bagaimana ada dua model ahadihimah salah satunya anna hu yustahabu ihya'u jama'atan bilmasjiti sebaiknya dilakukan rame-rame di masjid biar yang malas jadi semangat kena Khalid bin Ma'dan wal-luqman bin Amir wakhiruma Khalid bin Ma'dan wal-luqman dan yang lainnya yalbasuna fiha ahsanatiyabihim pakai baju yang sangat bagus yata bakharuna dikasih buhur biar harum wa yaktahiluna pakai celak biar menghormati muliakan wa yikubuna fil masjid melaksanakan ibadah di masjid laylatahum silika di malam itu oh faqum dan sama juga melakukan yang serubah ishaq bin Rahawih fi dalika imam ishaq melakukan juga wa qala fi qiyamiha fi masjid di jama'ah al-istadalika bimit'ah kemudian mengatakan bahwasannya jika ingin dilakukan rame-rame di masjid bukan sebuah kesalahan qala syafi'i imam syafi'i berkata aku mendengar kabar bahwa doa itu dikabul di lima malam leladil jub'at di malam jub'at wal-a'idaini malam dua hari raya wa awali rojabin permulaan bulan rajab wa niswi sya'ban malam pertengahan bulan niswi sya'ban imam zahabi dalam kitabnya Tadkiratul Hufad di saat menjelaskan biografi Ibn Asakir beliau berkata Abul Qasim bin Asakir itu sahibu taswanif yang punya banyak karangan qala waladuhu al-muhaddith bahawdin al-qasim anaknya berkata kala abi yakni Ibn Asakir rahimahullah ta'ala beliau itu muwaziman siapa Ibn Asakir siapa yang tidak tahu Ibn Asakir putranya bercerita ayahku muwaziman terus menerus istiqamah alal jamaati dalam melaksanakan sholat dalam berjamaah berkumpul wattilawati dan membaca yakhtimu kula jumatain setiap malam jumat wa yakhtimu fi ramadhan dan makhatam kula yawm di setiap ramadhan setiap hari menghatamkan Al-Quran Allah wa yakhtimu fi il-marnara syarqiyati kemudian iktikaf di menara bagian timur ini jami' min jami' di masqah di masjid jami' di masjid sana ayahku senang melakukan sholat sunnah wal azkar baca zikir wa yuhhi laylatan nisfi min syaban dan juga menghidupkan malam min syaban wal'id malam hadir raya bis sholati wa zikri dengan melakukan sholat dan zikir ada sholat ada zikir ada kemudian berkata imam imnul hajj dalam kitab Yarmad Khal wabil jumlah kesimpulannya bahadih laylatu malam ini adalah wa illam takun laylatul qadri kalau kalaupun laylatul menisfi syaban malam menisfi syaban kalaupun bukan laylatul qadar yang jelas ada keutamaan yang agung kebaikan yang besar semoga Allah memberikan keritaan kepada mereka menghidup mengakungkannya dan bersemangat menghidupkannya bahkan sebelum datangnya bulan misfi syaban sudah siap-siap tidak datang bulan syaban kepada mereka tidak datang malam kecuali mereka sudah untuk menemui malam dan untuk melaksanakan hak-hak mengakungkan bulan syaban seperti yang sudah dikenali bahasanya mereka sangat mengakungkan syiar-syiar selagi bulan-bulan bulia mereka akungkan syiar-syiar Allah baik kemudian juga ini diantara mereka orang yang biasa pada mengingkari malam syus-syaban ternyata imam dari orang-orang yang biasa mengingkari kami hadirkan disini orang yang biasa mengingkari syus-syaban dan mungkin gampang mencaci dan mengolok ternyata orang yang sangat mereka agungkan ada namanya Ibn Taymiyah dalam majmuk fatawanya menyebutkan kalau ada orang solat berarti ini yang menyebut harus disalahkan juga kalau memang amalan mis-syaban sebuah kesalahan kalau ada orang solat di malam mis-syaban wahdahu sendirian jamaah khusus di rumahnya atau masjidnya seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kemuslimin dimana-mana wahasad ini hal yang baik bukan hal yang baik menghidupkan mis-syaban kemudian dalam kitab yang sama disebutkan dilanjutkan telah diriwayatkan di fadliha keutama hadithu ada hadith hadithu wa'atharu dan dinukil dari kelompok orang dari salaf pendahulu orang dulu mereka melakukan solat di malam mis-syaban solatnya seseorang sendirian ada contohnya dari pendahulu ada hujahnya jangan diingkari ada pun solat jamaah kalau sendiri-sendiri malam mis-syaban sudah biasa cuman kata Ibu Nita Imiah ini kalau malam jumatnya kalau jamaahnya ini masuk dalam ko'idah umum dalam perkumpulan ko'idah ada ko'idah bagaimana tata kerama dalam aturan-aturan ibadah jadi itu untuk sendiri artinya malam itu juga diakui kebaikannya malam mis-syaban dan tidak kita lanjutkan karena panjang ini yang jelas seperti itu kemudian katanya lagi apa keutamaan malam mis-syaban telah banyak riwayat dari hadis dan atar perkataan para sahabat dan para tabi'in yang mengantarkan kepada satu kesimpulan ada orang salaf dulu mengususkan dengan solat-solat di dalamnya ada pun puasa bulan sahabat telah datang riwayat-riwayat ahadithu sahihatun hadis sahih dan orang-orang akhir ada yang mencoba mengingkari keutamanya mencoba mencacat mencacat atau menganggap cacat dari hadis hadis ada ada akhir-akhir orang yang mencoba menerakukan kebenaran hadis tersebut seperti hadis ini terangkatnya salah seperti hadis bahwasanya Allah akan mengampuri dosanya orang yang sangat banyak kemudian setelah itu setelah mengatakan bahwasanya itu hadis Allah kemudian mengatakan malam ini tidak ada bedanya dengan malam yang lain tidak ada keistimawanya ini ada orang akhir zaman boleh menyadari zaman itu sudah mulai ada orang-orang begitu tapi kebanyakan dari ahli ilmu berarti mereka hanya orang-orang apa saja kalau ahli ilmu kebanyakan atau kebanyakan dari ashabina mengatakan keutamaannya bulan malam Nusyikhaban begitulah yang telah ditunjukkan oleh ungkapan nasnya Imam Ahmad bin Hanbal karena berbilang atau banyaknya hadis-hadis yang datang menerangkan tentang malam Nusyikhaban dan juga adanya kebenaran dan juga ada daripada ungkapan-ungkapan para ulama-ulama terdahulu dan telah diulatkan tentang sebagian keutamanya dan kitab-kitab Mepir pun ternyata memang ada hadis-hadis palsu yang dibuat tapi kan dengan adanya hadis palsu bukan berarti dengan adanya hadis palsu bukan berarti ini harus dibuang karena apa? ada hadis yang benar kecuali hadisnya palsu semuanya baik kemudian ada pengingkaran dari mudita imah yang disebutkan dalam kitab ada pengingkaran memang ada tapi pengingkaran dari sisi ini amal ijtima'u fil masjidi amal ijtima'u fil masajidi ala solatin muqaddaratin kalijtima'u ala mi'ati rak'atin ikorati alfi kunhu wallahu ahad hadapun berkumpul di masjid lalu dengan solat dengan bilangan tertentu muwajukul wallah dahi iman fa'ada bin atum lam yastahib buha ahadu minal a'immati wallah alam itu yang tidak yang diingkari jadi yang diingkari imnu taimiyah adalah melakukan solat dengan cara yang seperti itu tadi membaca kulullah sampai berapa seribu kali dan seterusnya itu yang diingkari itu kan pengingkaran apakah pengingkarannya menjadi benar belum tentu karena membuat solat boleh saja solat kapan saja boleh yang jelas secara umum beliau juga mengakui bahwasannya malam itu malam baik malam istimewa dan para salof melakukan ibadah hal yang semacam ini kan sangat jelas akan tapi permasalahannya dimana lihat kesimpulan yang kami tuliskan bagi siapapun yang ingin nyampaikan kebenaran harus jujur dan amanah karena ada ancaman yang hukuman berat ancaman hukuman berat dari Allah bagi para pengkhianat sebab ada sebagian kaum muslimin yang mendustakan semua hadis yang berkenaan dengan keutamaan bulan syaban dan menghidupkan malam nyusuh syaban sungguh dikhawatirkan mereka akan dihukum oleh Allah karena telah berdusta atas nama Nabi Muhammad padahal ada hadis suheh dibilang dusta semuanya memang ada beberapa riwayat palsu tentang keutamaan menghidupkan malam nyusuh syaban kita tidak pungkiri adanya hadis palsu oleh karena itu bagi orang yang takut kepada Allah haruslah jujur dan riwayat palsu harus dibuang dan jika ada riwayat yang telah dianggap benar suheh oleh ahli hadis maka tidak ada bagi kita kecuali meninsyafi dan menerimanya bahkan jika seandainya tidak ada riwayat yang benar dan hanya ada satu do'if maka hal itu disebut oleh para ulama masih bisa digunakan untuk memacu amal baiknya hadis do'if dengan syarat-syarat yang tentunya apalagi sudah terbukti ada beberapa ahli hadis yang menghukumi kesuhihannya seanggainya hadisnya semuanya mau duk kecuali satu yang do'if dengan do'if saja asalkan tidak parah do'ifnya masih bisa kita jadikan sandaran untuk memacu orang dalam beribadah bagaimana jika ternyata ada hadis suhi kenapa kau menjadi bit'ah menghidupkan malam nyusuh syaban telah disebutkan sebagian dari perkataan ulama-ulama yang menyeru untuk menghidupkan malam nyusuh syaban dengan zikir solat dan lainnya maka jika ada orang di akhir zaman ini ingat jika ada orang di akhir zaman ini yang berkata dengan lantang bahwa ulama terdahulu tidak pernah mengatakan bahwa menghidupkan malam nyusuh syaban adalah ini coba maka jika ada orang akhir zaman ini yang berkata dengan lantang bahwa ulama terdahulu tidak pernah menghimbau jika ada yang berkata bahwa ulama terperdahulu itu tidak pernah ada yang menghimbau untuk menghidupkan malam Nisyaqban kemudian setelah itu sudah berdusta begitu, mengatakan ulama dulu tidak ada menghimbau, kemudian mereka mengatakan, kebalikannya menghidupkan malam Nisyaqban adalah bitnah, wah ini kacau kalau ada orang begitu, mengatakan bahasanya, menghidupkan malam Nisyaqban adalah riwayat tidak benar semuanya atau ulama tidak pernah mendukungnya kemudian setelah itu mengatakan, menghidupkan malam Nisyaqban adalah bitnah maka orang ini adalah salah satu dari dua yang pertama mereka adalah orang yang tidak mengetahui para ulama salaf, tidak tahu yang dibaca buku apa jika demikian maka kalau mereka tidak kenal orang salaf kalau mereka, orang-orang tersebut tidak perlu diikuti karena karena mereka tidak, selagi dia tidak mengenal ulama salaf, ya tidak perlu diikuti doanya bagi kita tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti ulama-ulama yang mengimbau dan menghidupkan malam Nisyaqban baik, setelah seorang mu'min tahu bahwa malam itu adalah malam pengampunan hendaknya malam itu ia berusaha untuk menjaga orang yang layak menjaga orang yang layak mendapatkan pengampunan ini menjaga, ini berusaha ada salah ketik seseorang, setelah seorang mu'min tahu bahwa malam itu adalah malam pengampunan hendaknya di malam itu ia berusaha untuk menjadi orang yang layak mendapatkan pengampunan bagaimana caranya? hindari dosa sambung silaturrahmi agar mendapatkan rida dan rahmat dari Allah memperbanyak ibadah, jauhi kemaksiatan berusaha memangkas kebencian seperti yang sering kita serukan kepada sesama memangkas kebencian cara menghidupkan malam Nisyaqban adalah dengan memperbanyak amal-amal yang diajarkan oleh Rasulullah seperti melakukan sholat sunnah hajat tasbeh wetir sholawat, zikir, istighfar Quran dan baca ilmu yang menjadi kita semakin dekat kepada Allah dan ada seperti sholat yang disebut dengan sholat roghoib dan sebagainya biarpun itu disebutkan oleh Ibn Ghazali misalnya tapi dari ulama kita juga mengingkari seperti ilma'al-ibari bahkan Ibn Hajar juga mengingkari terlepas dari itu maka bagi yang sudah menemukan kebiasaan di sebuah kampung melakukan sholat malam Nisyaqban dengan 100 rokat misalnya jangan diberi dengan nama roghoib atau yang lainnya sudah lah sholat sunnah mutlak itu saja saya ingin melakukan sholat 10 rokat boleh 20 boleh 100 boleh 200 boleh kenapa? sholat itu adalah satu amal yang dianjurkan untuk diperbanyak baik ini adalah masalah Nisyaqban setelah itu semoga kita sudah menjadi reda tidak menjadi seperti sebagian orang jajimaki olah-olahan padahal penjelasannya sangat gamlang kujahnya juga sangat jelas dan siapa yang mengatakan siapa yang mengikuti dan siapa yang mengamalkannya Wallahu'alam bisohab sahabat Al-Bajah TV setelah menyaksikan video ini jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad salu ala Nabi Muhammad Allahumma sali alaih wa ala alihi wa sahbihi selamat menikmati